Resep kue lapis tepung terigu dan tapioca Bahan-bahan Tepung terigu 7 sendok makan Tepung tapioca 7 sendok makan Gila pasir 5 sendok makan Santan kelapa 350 ml Panili 1 saset Pewarna makanan secukupnya Nah, tadi bunda-bunda sudah melihat Bahan-bahan sama takarannya Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya Assalamualaikum bunda Ketemu lagi di Dapur Masak Ratna Anjani Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya membuat kue lapis legit Dari tepung terigu dan tepung tapioca ya bun Pertama kita siapkan tepung terigu 7 sendok makan Lalu tepung tapioca 7 sendok makan Santan, santan kelapa 350 ml Kita aduk-aduk ya bun Tuangkan air santan kelapanya sedikit demi sedikit Dari tepung terigu dan tepung terigu Terus aduk-aduk ya Bungan sampai matang Nah setelah tercampur merata seperti ini Kita masukkan gula pasir ya Bungan 5 sendok makan Kalau mau lebih manis bisa ditambahkan lagi ya Bungan Lalu masukkan panili bubuk satu saset Panili ini gunanya biar kue lebih wangi ya Bungan Bisa di skip juga ya bisa tidak pakai Videonya jangan di skip ya Bungan tonton sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terus diaduk-aduk lagi ya Bungan Biar gulanya tercampur merata Nah setelah adonan tercampur merata seperti ini Kita bagi menjadi dua bagian yang gede Kita masukkan kedalam warna yang satu lagi Lalu kita kasih pewarna makanan ya Bungan 3 tetes Kita aduk-aduk ya Bungan Kita aduk-aduk ya Bungan Apinya pakai api sedang Dan jangan lupa loyangnya diolesi dengan minyak biar gak lengket Kita aduk-aduk ya Bungan Kita masukkan yang warna Lalu kita kukus selama 5 menit Nah Bungan setelah 5 menit Kita masukkan adonan yang putih merah Sama 2 sendok Kita kukus lagi selama 5 menit Oh iya ini tutupnya bisa dikasih elap juga ya Bungan Biar tidak ada agun tutupnya dikasih elap Nah setelah 5 menit Nah setelah 5 menit lagi Kita masukkan yang warna Yang warna pinknya lagi Sama ya Bungan 2 sendok Lakukan terus menerus sampai adonannya habis ya Bungan Kita tutup lagi selama 5 menit Kita tutup lagi selama 5 menit Masukkan lagi yang halat yang berah ya Bungan Ini yang terakhir Masukkan lagi semuanya Karena lahannya masih banyak Lalu kalau udah semuanya Kita kukus selama 25 menit ya Bungan Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Siti Terima kasih telah menonton